Halo guys kembali lagi dari total trackdowing kita akan belajar CTF5 untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini saya ada gambar contohnya dua dimisi kita akan buat gambar menjadi tiga dimisi nah kita langsung aja pilih setar pilih yang kedua pilih paling atas tinggal kita oke aja terus kita ubah tampilannya tinggal yang bagaimana ini kita ngambil yang bagian yang bagian atas tinggal kita pen kita ubah menjadi dua dimisi dulu seperti ini terus tinggal kita lihat ini sini kita akan bikin dulu yang bagian ininya kita disini ada yang diameter berapa nih diameter diameter 28 sama diameter 45 kita bikin dua lingkarannya 28 sama 46 ya 28 eh 28 nanti salah lagi gua adalah eh 2 kan 26 sama 45 terus yang ininya 45 oke tinggal kita kecilin nah kita ini aja baru menjadi tiga dimisi ya guys ya 7,5 di sini kita tulis 7,5 eh 7 17,5 ini kan jadi maksudnya 17,5 ini ininya atas 7,5 yang bawah juga sama jadi totalnya semua jadi berapa tadi itu 35 ya guys ya jadi kita ngambil tengah-tengah aja kita oke terus kalau oke oke seperti ini kita apalagi tinggal kita akan bikin ini ya ini kan posisinya pas tengah-tengah ini ya guys ya ininya tengah-tengah dari sini jadi tadi itu jadi ngambilnya jadi ke bawah dan ke atas jadi ini kan nggak ada ukuran dari sini jaraknya berapa jadi kita pasti ini di tengah-tengah ini jadi kita ambil dulu ini yang ini klik terus kita ubah lagi menjadi dua dimensi seperti ini tampilannya terus kita ubah lagi yang ini kita gunakan compile sini biar tuning biar tidak menggunakan yang namanya itu apa bikin lain lagi atau bikin lingkaran lagi terus kita bikin lingkaran lagi yang paling besar ini berapa ini totalnya berapa ini 150 ya guys ya 150 150 oke bener kan 150 nya lumayan gede juga ya guys ya nah terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita lihat dulu deh kita kita apa ya kita bikin dulu ininya apa nanti dulu deh kita ubah dulu menjadi dua dimensi dulu kita klik dulu terus kita ke bawah cetangin lagi kayak yang tadi terus kita tadi itu berapa ketebalannya ketebalannya ada 5 ya jadi dibagi 2 jadi 2,5 atau 2,5 ya kalau nggak bisa koma nah seperti ini terus kita klik lagi eh coba klik lagi eh coba klik lagi sorry 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 nah kelihatan kita gunakan robbit nah ini klik terus kita klik nah seperti ini kita ini yang gunakan ngoplayer lagi ini oh tadi nggak bisa ngomong ya merasaan tadi bikin lamp ya guys ya coba klik lagi oke eh sorry sorry kita lihat ya guys ya kalau ngulang ini kasihnya kasih 10 aja terus kita klik lagi oke terus disini kita akan bikin layer dulu atau kita bikin dulu lingkaran yang bikin lingkaran yang ini yang ini yang ini yang berapa diameter berapa diameter 80 kalau sebenarnya ada cara cepat ya guys ya tapi nggak usah pakai gunanya ini gunakan keyboard itu takutnya disini ada yang pemula jadi bingung gitu ya jadi kita gunakan yang ini aja sederhana nah terus tinggal kita bikin apa disini disini kita akan bikin dulu bagian ini nih kayak gini guys ya nah caranya gimana nih kita tinggal kita bikin disini yang namanya eh segi 4 segi 4 nya ambil yang paling tengah ini kita ambil seperti ini nih tinggal kita ukur ketebalannya berapa eh 12,5 jadi 12,5 itu sekitar ini kan ada 6 plus siis min ya Bangs sebut itu 6 min 12 seharusnya 6 min 12,5 atau titik 5 jadi maksudnya 6 itu JULIE ini ukuran 12,5 coba gitu hitung 1 2 3 4 5 6 ide itu jadi itu berapa ya mengEDAA yang ini ya 12.5 dibagi 26,2 ya guys ya 25 kita ukur dari sini ke sini 6.25 udah satu lagi sama 6.25 oke tinggal kita gunakan dulu ini garis ini usah lah usah bikin terus tinggal kita disini yang namanya kita pesarin dulu deh atau kecilin dulu terus tinggal kita gunakan yang namanya lingkaran taruh disini pas kesini misalnya seperti ini ini ada lengkungan ada derajatnya tinggal kita potong atau kita hapus aja dulu yang ini kita cuh dulu baru kita potong terus kita hapus dulu yang ini itu kan buat garis bantu doang ya guys ya coba kita besarin dulu apa kecilin dulu biar biasa potongnya tuh harus rapih guys ya kalau nggak rapih nanti nggak bisa contoh kita ini kan nggak rapih nih nggak akan bisa kita ubah menjadi atau buat dulu lubang atau menjadi tiga dimensi ini ya contoh kita akan buat seperti cowok kalau nggak percaya ya kita bikin tuh elor saya elor kenapa elor itu karena nggak rapih atau keputusan yang lepas di sini nih coba kita klik lagi ini kita besarin kita kecilin biar kelihatan coba ini disini nih saya paling gak sukanya itu di cat ya itu karena ada harus teliti ya kalau di cepat-cepat itu nggak bisa nih nggak bisa kalau di cepat-cepat di kalau cepat-cepat gambar gitu nggak bisa dicatai itu kadang-kadang udah ribet juga disini kita ngambil yang mana nih habisnya kita hapus yang ini nih kita hapus aja yang ini nih yang geser seperti ini terus kita geserin sebelahnya ada nggak ini ada juga nih coba 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 ini kok bisa nggak ini nah udah baru tinggal kita besarin lagi ya kalau cta itu seperti ini ya guys ya kadang ada ribet gitu oke baru tinggal kita oke nanti dibinyakin kalau udah menjadi gua dimensi baru bisa ya guys cuma itu doang gitu oke nah tinggal kita akan perbanyakin aja blog dulu ini tekan ccctr seperti ini kita gunakan robot dulu eh sorry yang ini ya terus tinggal kita gunakan yang ini kita klik yang nomor kedua ini namanya apa nggak muncul ini namanya tinggal klik terus ke of course ini nya klik baru ke diameter tertengah ininya sini udah muncul satu kita bikin 6 disini 6 ini kan belum selesai ini 1234 kalau kalau ada takutnya ada yang tahu atau ada yang tahu gitu ya guys ya bukan takutnya DAG itu apaan ya guys ya apakah kalau derajat kan bukan DAG ya apa ya ada tahu gitu disini kita bikin 300 ya guys ya oke tinggal kita oke aja kalau udah berbanyak seperti ini hasilnya seperti ini guys ya terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya gambarnya kita akan bikin dua yang ini seperti ini caranya gimana kita klik lagi seperti ini nah hasilnya seperti ini kita besarin dulu nah terus apalagi ini kalau seperti ini tinggal kita rapin dulu kita bikin dulu ininya disini kan ada diameternya juga nih diameternya sebantunya diameter 200 berapa sini berapa ini berapa ini berapa ini berapa ini 200 05 terus tinggal kita disini kita akan bikin garis bantu dulu ya kok nggak rapi ya terus kita akan bikin yang namanya garis garis bantu lagi seperti ini terus baru kita ukur berapa derajat sih ukurannya itu sekitar 30 derajat kita ukur bikin 30 derajat 30 oke nah disini titiknya kita hapus dulu deh disini biar enak kita bikinnya tinggal kita gunakan nah terus berapa disini R ya guys ya kalau R itu radius kalau 6 itu tadi saya udah jelasin ini ya bikin 6 eh bikin 6 sama ukurannya jadi disini R 42,5 ininya ubah dulu diameternya radius 42.5 nah hasilnya sepertinya udah nemu ya guys ininya udah nemu tinggal kita bikin ininya warna jauh iso atau gunakan kompleier seperti ini hasilnya jadi akan dipotong ini jadi tinggal kita hapus yang sisa-sisa ini kalau nggak dihapus nggak akan bisa diubah menjadi tiga dimisi atau berlubang lah bahasanya itu baru tinggal kita ini hapus dulu delete dulu barunya kita klik baru kita tinggal finish kita bauin lagi tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini baru tinggal kita banyakin klik seperti ini gunakan lagi yang kayak tadi nah centang klik ke diameternya ini udah 6 ya guys ya ini udah 350 derajat tinggal kita oke hasilnya seperti ini tinggal apalagi disini tinggal disini ada gunakan fan ya guys ya namanya fan ini terus ya tadi bikin fan nya ya guys ya oke nggak masalah kita delete dulu kita gunakan fan dulu kita klik dulu kita besarin dulu terus gunakan kita yang namanya lingkaran atau segi 4 sorry segi 4 seperti ini hasilnya kita klik disini gunakan compiler lagi baru ininya kita hapus kita gunakan yang mana yang atas aja delete aja terus tinggal kita hapus lagi kuningnya yang sisa-sisanya biar kita potong yang ini tinggal kita okeh lagi kita bawahin kita bawahin berapa-bawahnya kasihnya berapa kita simak pula aja biar lo pas nah ini belum coba-coba nah kok hilang coba kita ulang lagi ini ada masalah deh coba kita gunakan Robin nah seperti ini nah seperti ini hasilnya oke tinggal kita lembut aja terus kita centang yang ini kita kasih 50 aja nah seperti ini terus apalagi lihat lagi disini disini ada berkat radius juga R3 ini disini-sini oke tinggal kita gunakan pen disini disini kita kasih tiga langsung disini oke tinggal apalagi disini disini ada C C ya guys ya C itu apa apa radius apa C itu kemiringan apa sudut ya guys ya sudut terus kita kalau sudut C itu gunakan ini plan lupa lagi saya namanya ini apa sih ini kalau misalnya ini plan tinggal kita kasih disini berapa tadi itu ya lupa C 1 ya guys ya udah 1 tinggal kita klik aja disini oke beda ya guys ya kayak apa ya disebutnya itu ya bukan sudut apa ya miring apa-apa namanya itu lupa lagi kalau C itu disini tinggal kita gunakan plan dulu yang 6 sebenarnya yang ini ya satu lagi C nya kita oke baru kita rapiin dulu kita besarin nah oke ya guys ya seperti ini hasilnya nah sama nah kita akan kasih warnanya ya belum 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 ada tutorialnya kemarin saya banyak yang nanya artinya cara kasih warna dan red di radar itu itu gimana di chat ya itu guys nah kita akan bahas judul bonus ini oke tinggal kita gunakan yang namanya ini yang di bawah nih seperti ini ya guys ya kita klik oh namanya gak muncul ini paper radar on disini disini ada istilahnya warna semua jenis ada metal terus disininya kita akan kita akan langsung pilih yang mana yang bagus terserah ya guys ya coba kita gunakan yang ini ini belum diubah kenapa kok belum diubah atau berubah warna ini di klik ke bawah yang ini kasih baling yang bawah yang ini 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 namanya apa lagi ini metal weight neutral ya kita kasih langsung ubah tampilannya kalau gak diubah ya guys ya terus apalagi nih nah kalau udah seperti ini tinggal kita cara radernya radernya gimana nih ini disini ada gambar foto ya atau kamera kita klik nah disini kita akan coba mesurin dulu nih nah disini pojok ada yang namanya seperti ini kita klik dulu ini kita bahas satu satu kita klik yang dua terus lihat dulu disini pojok kosong disini mladen misalnya indian itu contohnya itu backgroundnya guys ya backgroundnya background belakangnya banyak tuh seperti ini nih ini tuh kayak gini backgroundnya guys sesuaiin aja saya gunakan yang ini aja terus tinggal kita ok baru tinggal kita coba satu lagi belum satu satu kita bahas terus yang ini ini kita bikin dua seperti ini ini kita atur dulu ininya kita langsung oke udah oke aja ini bisa diatur itu atau bayangan atau bayangan kayak hebatnya benda terus disorot sama lampu itu ada bayangannya seperti ini guys ya terus kita atur cahayanya tinggal kita oke terus kita disini kita warnanya kita tinggiin aja ini tinggal kita oke baru kita coba bagus gak hasilnya hasilnya oke tinggal kita ulangin lagi aja disini kita ubah-ubah atur atau ininya kita sorry ini kita ulangin lagi kalau belum bagus terus nah seperti ini nah seperti ini terus ininya geserin mana ya kalau seperti ini ngecerahin lagi kita oke kita ulangin lagi kita klik lagi ini nah oke itu dia ya guys ya cara apa cara membuat latihan dua dimensi menjadi tiga dimensi ini mau bonus aja ya guys ya banyak yang nanya-nanya cara berkasih warna dan itunya apa cara ledernya kalau warnanya gak semua tinggal kita sebelum kita dikasih warna jangan di blok dulu atau blok dulu satu-satu ya guys ya kalau takutnya pengen warna-warning gitu kita satu-satu bisa contohnya itu aja kita klik tekan dulu baru kita drag punya warnanya kesini seperti itu aja nah itu aja ya guys ya cara latihan buat chat ya untuk dua dimensi menjadi tiga dimensi semoga manfaat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar sampai jumpa kembali guys